jadi korin ini pada manusia ini bukan cuma satu saja dari bangsa jin ataupun setan jadi banyak korin-korin akibat ulah perbuatan dosa dan maksat yang manusia lakukan yang kita lakukan anda dan saya lakukan maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengikatkan bagi jiwa kita ini setan-setan yang menyesatkan diri kita manusia ini luar biasa ujiannya dan tugasnya ini mereka mereka ini menyesatkan membuat was-was seperti yang telah dikatakan oleh dikomentari oleh Imam Nawawi tadi sebelumnya kita ini terus berjuang sampai mati di dalam menepis tidak mengikuti bisikan-bisikan korin dari bangsa syatan tetapi kita mengikuti bisikan korin dari bangsa malaikat dan nanti korin ini pun juga akan terus berlanjut sampai dia di hari kiamat terus berlanjut sampai di hari kiamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu makhluk korin dari malaikat yang senantiasa membisikkan kebaikan dan satu korin lainnya dari setan yang selalu membisikkan keburukan jadi ini perlu kita catat ya perlu kita pahami dan jadikan ini keyakinan atau mindset ya karena ini ajaran akhlusun hal jamaah bahwa korin itu ada dua karakter ada korin minal malaikat dan korin minasyautan ini yang perlu kita catat catat baik-baik poin yang pertama ada dua korin pada setiap manusia sejak dilahirkan sampai nanti hari kiamat sampai nanti hari kiamat itu perlu dicatat baik-baik yaitu korin dari malaikat dan korin daripada syaitan dalilnya apa hadis riwayat imam muslim ya hadisun sahih rawah muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda maaf ya ini sekali lagi ini huruf gundul ya maa minkum bin ahad in illa waqat ukilabihi korinuhu minal jinni wa korinuhu minal malaikat kalu wa iya kaya rasulallah kala wa iya ya walakin Allah ani a'anani alaihi fa aslama atau fa aslamu ya bisa fa aslamu ya bisa fa aslamu nanti pengertiannya pemahamannya berbeda fala ya murni illa bi khairin artinya tidaklah salah seorang dari kalian ya manusia melainkan ada pendampingnya dari golongan jin dan dari golongan malaikat para sahabat bertanya wa iya kaya rasulallah juga padamu wahaya rasulallah rasulallah menjawab wa iya ya iya meskipun aku juga ada walakin Allah akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala a'anani alaih Allah telah menolongku membantuku fa aslama maka korin dari syaitan ini masuk islam kalau itu bilfathah bilfathah mimnya kalau bilfathah mimnya fa aslamu maka disini aku selamat daripada gangguan syaitan itu berkat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ini ikhtilak bainal ulama ahlu sunul jamah wala ya murni illa bi khairin maka tidak memerintahkan aku kecuali dengan kebaikan pendapat yang kuat dibaca dengan fa aslama bilfathah mimnya yaitu menjadi islam syaitan kemudian kembali kepada nabi s.a.w aku selamat dari korin syaitan tapi imam nawawi sudah membawakan komentar para ulama disitu komentar para ulama disitu kalimat tersebut ada dua riwayat yang sudah masuk para ulama berbeda pendapat mana yang lebih kuat dari keduanya Al-Khattabi mengatakan yang paling benar dan terpilih adalah dibaca rafa bombah jadinya aslamu artinya aku selamat sedangkan al-gadiyyat menguatkan dibaca dengan fatah fatah jadinya aslamah artinya menjadi muslim nah kalau menurut pendapat ulama yang mengatakan rafa aslamu maknanya nabi s.a.w diselamatkan dari korin jin tersebut dan korin itu tetap berbuat jahat karena syaitan tidak bisa masuk islam kalau itu dibaca namun jika menurut pendapat yang mengatakan dengan fatah aslamah maknanya syaitan tersebut yang masuk islam ini dikuatkan dengan korina korina kalam setelahnya yaitu dalam tek hadis itu dikatakan syaitan itu tidak menyuruh kecuali kepada hal yang baik karena jika syaitan itu tetap kafir maka tidak akan memerintahkan kebaikan dan ini pendapat jumur ulama dan pendapat yang mengatakan syaitan tidak bisa masuk islam dianggap pendapat yang lama karena Allah maha mampu menghususkan keislaman syaitan untuk nabi kecuali iblis ya iblis yang datu tunggal itu tidak akan bisa masuk islam itu sudah di la'anatun Allah subhanahu wa ta'ala nah dari hadis ini secara mantuk secara tekstual secara tek hadis ya korin disini ya minash minal jin wakut gulabihi kubrinuhu minal jin ya dikatakan disitu konteksnya dengan adalah jin ya sedangkan jin itu ada yang kafir dan ada yang muslim sedangkan syaitan adalah jin-jin yang kafir dan jahat jika telah masuk islam maka tidak disebut syaitan lalu hikmahnya apa? jin korin ini jin korin ini hikmahnya apa? khususnya pada jin korin dari bangsa jin ataupun syaitan ini dalam sarah sahih muslimnya yang jidit 9 halaman 195 yang saya nukil di buku kecil ini dalam hadis ini merupakan isyarat agar berhati-hati dari fitnah korin dari was-wasnya dan dari penyesatannya Nabi fa'alamana Nabi menginformasikan pada kita bi'annahu ma'ana bahwa jin korin ini ada bersama kita linahtariza min bu supaya kita mewaspadainya bihasabil imkan semampu mungkin sebisa mungkin jadi korin ini padahal manusia ini bukan cuma satu saja dari bangsa jin ataupun syaitan jadi banyak korin-korin akibat ulah perbuatan dosa dan maksat yang manusia lakukan yang kita lakukan Anda dan saya lakukan maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingkatkan bagi jiwa kita ini setan-setan yang menyesatkan diri kita ini manusia ini luar biasa ujiannya dan tugasnya ini mereka ini menyesatkan membuat was-was seperti yang telah dikatakan oleh dikomentari oleh Imam Nawawi tadi sebelumnya jadi kita ini terus berjuang sampai mati di dalam menepis tidak mengikuti bisikan-bisikan korin dari bangsa syaitan tetapi kita mengikuti bisikan korin dari bangsa malaikat dan nanti korin ini pun juga akan terus berlanjut sampai dia di hari kiamat terus berlanjut sampai di hari kiamat dalam ayat yang lain surat Qaf ayat 27 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berkata korinnya yang menyertai dia Allah ma'ali tafsir mengatakan disini korin disini adalah dari bangsa syaitan Rabbana wa'i Tuhan kami ma'ab gaituhu aku tidak menyesatkannya walakin akan tetapi karena dialah fi ghala limba'id yang berada dalam kesesatan yang jauh jadi disini setan ya tabarra nanti di hari kiamat korinnya yang menjadi korin dari si kiamat ketika manusia ini dia dimasukkan neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka korinnya ini juga lepas sangat lepas sangat ya Rabbana wahai Tuhan kami kami sebenarnya tidak menyesatkan dia tapi dia yang tersesat jauh karena di manusia ini ada nafsu yang berbahaya begitu dikuatkan dengan korin dari bangsa syaitan disana mereka masih mengelak mencari pembenaran syaitan-syaitan tetapi tetap mereka akan dimasukkan neraka Allah subhanahu wa ta'ala wabudillah minta amika begitu dan juga korin dari malaikat nanti di hari kiamat itu mengatakan dalam Quran ya Qaf juga surat Qaf juga ayat sebelumnya ayat 22, 23, 24 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran selanjutnya kamu ini berada dalam keadaan lalai dari hal ini maka kami singkapkan dari padamu penutup matamu maka pengkhiatanmu pada hari itu ya amat tajam dan berkata korinnya disini ulama tafsir mengatakan korin disini adalah yang dari malaikat inilah catatan amalan yang tersedia pada sisiku rakibun atid maka Allah katakan lemparkan wahai karin ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras masya Allah jadi korin itu ada dua karakter ada korin malaikat ada korin syaitan korin jin kita ngopi sebentar lalu dicatat korin ada dua korin dari malaikat dan korin dari bangsa jin dan ini sejak lahir manusia itu sudah ada dan sampai nanti di hari kita di yawman masyar dan korin dari bangsa syaitan ini bukan cuma satu saja tapi banyak juga dan malaikat juga banyak kan semakin orang taat maka korin-korin dari bangsa malaikat ini juga banyak itu sudah pasti kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah beri kesempatan kepada setan kepada iblis untuk mengikatkan pasukannya dari bangsa jin dan setan kepada manusia-manusia yang dulahaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika mati korin-korin ini nanti akan tetap hidup ketika manusia ini meninggal dunia maka korin-korin ini akan tetap hidup sampai nanti di padang masyar mereka ini mencari pembelaan menjadi saksi menjadi saksi mereka ini di hari kiamat untuk pembelaan-pembelaan mereka untuk pembelaan-pembelaan maka ketika ada ahli subhanatural ini pembahasan yang berbeda tetapi menyangkut masalah korin dan ini banyak sekali persepsi-persepsi yang keliru ketika ada ahli supranatural entah itu ahli hikmah ataupun juga rukia yang menggunakan mediumisasi dia mengaku mengambil korin seseorang mengaku mengambil korin seseorang lalu ditanyai begini begini kemudian dipercaya maka ini sangat-sangat keliru sekali kenapa kalau seandainya dia bisa mengambil korin dari bangsa jin ataupun setan miliknya seseorang kalau seandainya bisa seandainya bisa nanti kita akan bahas bab ini tersebut maka sudah pasti yang ditarik itu adalah korin dari bangsa setan korin dari bangsa jin sedangkan jin itu sifatnya pendusta ketika dia menarik korin seseorang kemudian dia mengatakan bahwa orang ini begini begini kemudian disaksikan orang banyak maka kasihan mayatnya nanti dari kesaksian-kesaksian itu mayatnya akan menjadi buruk nanti kondisi ini di alam barzah tugasnya begitu menyesatkan juga manusia-manusia yang lain tetapi memang tugasnya satu itu ada manusia yang satu yang sudah satu sampai nanti di hari kiamat di padang masyar maka dia akan mencari pembelaan bahwa dia ini sudah manusia ini sudah tersesat jauh masih mencari pembelaan kemudian kalau kita katakan korin di bangsa malaikat yang ditarik ini juga ngaur kok malaikat ditarik-tarik dimasukkan ke tubuh seseorang kamu ini siapa narik-narik malaikat kamu lebih mulia dari malaikat kamu ini lebih suci dari malaikat yang ahli ibadah kamu narik-narik orang yang lebih suci dari ibadah kamu kamu bukan wali apalagi ahli supranatural yang ibadahnya bolong-bolong ibadahnya kocer-kacir makanya ketika ada salah satu ahli hikmah yang sempat viral itu ahli hikmah yang sampai sekarang juga viral itu yang apa namanya selalu menggunakan mediumisasi 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 ini saya tegor saya tegor jangan keterlaluan apalagi mediatornya satu saya tidak menyalahkan mediumisasi mediumisasi saya punya pandangan tersendiri berbeda dengan pandangan ahli-ahli rukia minhum sebelah saya punya pandangan tersendiri dan punya teknik khusus super ketat prosedur dan mekanismenya tidak sembarangan disini saya sebutkan nanti saya bacakan sedikit saja jadi kita punya pembahasan khusus tentang masalah mediumisasi bisa jadi saya pernah menasehati menasehatinya jangan keterlaluan dan jangan satu mediator saja apalagi begini-begini nanti kamu gak tahu disitu ada manipulasi begitu gak tahu kamu ada manipulasi dan nasihat saya ternyata terbukti begitu nasihat saya yang saya khawatirkan kepada dia terbukti kalau andai saja dia mengikuti nasihat saya tidak terlalu vulgar melakukan mediumisasi 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 menerima nasihat saya insyaallah masih aman-aman saja insyaallah dia masih lurus tapi terlalu vulgar dan sebagainya akhirnya kacau gitu loh nasihatin gak diterima malah menyangkal malah membantah akhirnya saya buat klarifikasi bukan saya mengakui kalau saya ini menasehatinya salah tidak bagi saya itu kebenaran menasehati saya menasehati artinya itu tulus saya klarifikasi disitu karena ada bantahan dia yang membantah saya ketika saya membahas masalah mediumisasi masalah sukmah lalu dia membantah mengatakan tahu apa dia tentang sukmah tentang tujuh yang halus apa dia paham subscribernya rendah saja kok moment ini gak menampakkan seorang yang ahli ilmu seperti itu dinas tetapi malah membantah seperti itu akhirnya saya membuat klarifikasi tentang masalah sukmah yang berkaitan tentang masalah cakra dan wataif yang sudah saya bahas tuntas di kitab ini disini ya disini sudah saya bahas pelatihan mahir ini tentang mediumisasi juga begitu pernah saya nasihati masih ada videonya gak saya hapus kenapa ada resiko-resiko ketika seorang ahli supranatural apalagi pemula hal hikmah pemula baru bisa mediumisasi sudah gembar-gembar sudah vulgar tarik sana tarik sini ngawur ngaco ngaco sekali ibaratnya anak-anak baru dapat mainan heboh buat dia wah sudah ditunjukin main kesana-kesini padahal bisa nanti kalau sudah bosan ya dibuangkan nanti dapat mainan lagi begitu gembar-gembar ini berperan orang yang nanya resiko dengarkan baik-baik tentang mediumisasi beberapa kasus dan resiko jika tidak memenuhi persyaratan ini saya tulis di buku saya Al-Lautai Fussani satu jika sering digunakan tanpa jedah beberapa hari maka resiko mediator adalah terkontaminasi misal yang masuk bukanlah jin yang ditarik melainkan jin yang memang sudah ada pada tubuh mediator bisa juga jin yang tidak keluar atau bersembunyi ataupun jin dari luar yang bukan jin dari yang dituju jadi ketika dia tarik di diator tanpa persyaratan yang ketat mekanisme yang benar ditarik kasar misalnya sebagainya ini bisa jadi yang masuk itu jin yang memang sudah ada di tubuh mediator begitu loh atau jin dari luar atau jin yang memang bersembunyi di tubuhnya atau jin-jin lainnya atau juga syetan yang lebih tinggi kedudukannya daripada jin ataupun juga ifrit yang lebih dahsyat ilmunya daripada syetan kan ada ifrit yang sampai ilmunya itu bisa memindahkan benda-benda besar dalam sekejap ada jin yang ditawarkan oleh nabi sulaiman memindahkan kerajaan ratu bakis itu ifrit tinggi jadi ketika dia menarik masuk kemudian jin ini beradaptasi atau jin ini sudah ada lama di tubuh mediator ingat itu ada korin dari syetan yang lain perhatikan baik-baik dengarkan baik-baik semua ahli hikmah dan semua ahli supranatuk ketika mediator ini sering digunakan resiko yang paling fatalnya adalah ada satu syetan yang sudah menetap dalam tubuhnya karena itu pintu sering dibuka terus luar masuk luar masuk disini ada ifrit atau syetan yang menyelusup menyusup ke dalam untuk memanipulasi semua itu contoh misalnya masuk kemudian dia misal tentang soal masalah apa namanya corona misalnya maka setan disini akan membaca karakter atau pola pikir mediator itu tentang corona kalau pola pikir mediator ini tentang corona pemahamannya diambil dari pemahaman dia tentang ini adalah salah ulah dari bangsa syetan ini adalah satu kesatuan kejahatan yang terorganisir dari jin-jin-jin syetan sampai iblis maka syetan itu akan memanfaatkan informasi itu yang sudah melekat di pikiran si mediator tergantung mediatornya semua atau mungkin begini tiba-tiba mediator ini menebak-nebak karakter yang ada disitu dari tim-timnya ditebak dari teman-temannya semua ditebak kamu ini begini kamu ini suka sama janda itu ya kamu suka sama si perempuan itu ya begini-begini saya tahu semua akhirnya mereka mengatakan wah ternyata jin ini luar biasa bisa mengetahui perbuatan kita bisa mengetahui si hati kita padahal dia membaca atau menggunakan pola pikir si mediator ini bukan setan ini sakti begitu makanya kadang-kadang kita jumpai ketika ada pasien dirukia pasien dirukia keserupan pasien dirukia keserupan pasien dirukia keserupan terus begitu sembuh keserupan sembuh keserupan sampai mata batinnya terbuka portal mata batinnya terbuka sehingga dia bisa menebak-nebak karakter orang dan itu benar dan itu benar ini bisa jadi dia membaca karakter si pasien tersebut yang sudah lama dan dikenal mengenal semua orang-orang yang ada di sekitarnya jadi seolah tahu dia kok begini-begini hal itu memang sudah diketahuinya secara pola pikir karena jin dan setan itu gak mengetahui yang gaib gak mengetahui yang gaib Nabi Sulaiman saja meninggal tongkatnya itu di makan raya sudah meninggal lama bertahun-taun ini setan yang jago luar biasa di zaman Nabi Sulaiman gak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia nyawanya sudah diangkat dunia sudah diangkat setan-setan ini gak tahu kan disebutkan dalam Al-Quran itu sampai tongkatnya di makan raya krupos jatuh baru mereka ini tahu sadar selama ini mereka ini gak tahu hal yang gaib gitu tentang kematian Nabi Sulaiman Masya Allah begitu hati-hati hati-hati manipulasi kebanyakan hati-hati kemudian yang kedua mediator yang lemah mental pesikis maka risiko yang ditiriminya akan mudah terkena serangan balik dari jin atau dukun-dukun yang menyerangnya sehingga sering sakit-sakitan mediator juga kadang-kadang kalau dijadikan terus-terusan mediator yang tidak sesuai persyaratan dia kasihan sakit-sakitan lagi dengan mediator mentalnya terutama psikisnya yang lemah dan berbahaya sekali buat psikisnya nanti yang ketiga mediator yang portal gaibnya terbuka lebar dan psikisnya lemah maka risiko besarnya pikirannya akan ngeblank atau lindung banyak sekali kasus mantan-mantan mediator dari pihak-pihak selain KBRA yang kami tangani dengarkan baik-baik ada puluhan kali kasus bahkan ratus mungkin ya baik saya pribadi dan juga tim-tim senior kami yang menemui mereka-mereka ini yang ngeblank yang ngacok tapi dipercaya kadang-kadang sampai ada datang disini suami istri datang disini suami istri dia sering dijadikan detektor juga mediator datang kesini dan dia baru tahu kalau disini ada kami padahal dia satu kampung dengan kami selama ini selama setahun ini mungkin dia sudah berkecimpung di dunia rukyah tapi rukyahnya ini apa namanya lebah ya maksudnya itu belum ada pengalaman mendalam tentang masalah detektor dan mediumisasi tetapi sudah vulgar apa namanya menggunakan teknik-teknik tersebut sampai dia ngeblank sampai dia putus kuliah datang kesini dia komplain padahal bukan kami yang menangani bukan tim kami yang menangani bukan dari KBRA yang menangani dia komplain kenapa kok bisa begini anak saya begini kalau memangnya kenapa anaknya begini-begini tiba-tiba anaknya mau keserupan dan keserupan tetapi dia Assalamualaikum Waalaikum Pak Yai Waalaikum Assalamualaikum siapa ini saya Fatima binti Rasulullah dan di hatinya suami saya ini Ali bin Abi Talib saya senyumin aja maaf kamu siapapun kamu saya gak mau bicara sama kamu saya mau bicara sama ini orang namanya Mawar saya mau ngomong sama Mawar tunggu dulu sebentar kamu gak menghormati Fatima binti Rasulullah saya menghormati Fatima binti Rasulullah yang asli bukan kamu akhirnya sudah saya mengomong tiba-tiba dia Assalamualaikum tiba-tiba bawa sini-sini maju-maju saya gak banyak ngomong karena saya caranya luar biasa dan banyak pasien saya berdua sini suami dia ini perukiah ya dua-duanya praktis tapi bukan dari KBRA saya mau ijasahkan kamu buku ini buku Maslak ya nanti kamu jawab KB2 ya akhirnya saya ijasahkan kemudian mereka berdua jawab KB2 dan saya kasih tau nanti amalkan yang ini Roti Bulhadad malam ini juga kamu amalkan Roti Bulhadad dan Wirid Sakran di sini malam ini juga demi Allah demi Rasulullah di handphone saya ini pagi-pagi setelah subuh dia was up saya pagi-pagi setelah subuh dia was up saya bahwasannya dia bermimpi malam itu dia bermimpi kaget melihat Fatima binti Rasulullah dan Ali bin Abi Talib yang selama ini dia yakini Fatima dan dia yakini Ali bin Abi Talib tiba-tiba di dalam mimpinya dia melihat hitam sekali mata merah bertambut akhirnya di pagi itu dia sadar dan sedia ya apa sudah mulai mengikuti kegiatan KBRA bukan ikut pelatihan di KBRA tanpa saya rukia dia sudah sembuh setiap kali ke rumah Alhamdulillah dia sembuh ada serangan di rumahnya sakit dia ke rumah sudah sembuh sampai sekarang Alhamdulillah sembuh total dan bapaknya orang tuanya ibu dan bapaknya berterima kasih kepada artinya apa selama ini ilmu yang dia dapat ataupun selama ini yang dia alami ini masih campur aduk masih campur aduk tetapi ketika dia mendapatkan ijazah Qabil itu dari kami dia mendapatkan cahaya atau ilmu yang terzambung dari buru-buru kami sampai kepada Nabi SAW sehingga menjadi cahaya dan terang ruangan itu terang sehingga dia bisa melihat mana yang hat dan mana yang batin mana jin mana yang sembuhan begitu dia bisa melihat semuanya yang selama ini dia yakin itu adalah Fatima itu adalah Ali bin Abi Talib secara subma atau secara ruh dia yakin selama ini bahkan beberapa praktisi ada yang meyakininya ketika dia mendapatkan ilmu sambung di kami rawbitah dari kami Allah kasih cahaya yang tersambung tadi itu dan terang cuma baca rotib hadat dan wirisakron kelihatan semua yang sesungguhnya tanpa kami rukyah sudah sesungguh barakahnya rotib hadat dan barakahnya wirisakron begitu dan banyak lagi banyak lagi yang seperti itu banyak sekali kisahnya kemudian ada pertanyaan bagaimana dengan medium bisa menarik sukna atau korin dari para wali dari orang soleh misal Abdul Qadir Jailani Sundan Gunung Jati Habib Soleh Tanggul misalnya kayak masum dan lain sebagainya misalnya orang-orang soleh Ya Allah Ya Rabi Ya Rahman Ya Rahim inilah yang saya nasihati Ya yang saya khawatirkan sehingga saya menasahatinya supaya mengeram tapi tidak diindahkan tidak diamalkan nasihat saya tidak digubris nasihat saya akhirnya terjadi apa yang saya khawatirkan dengarkan baik-baik ini apa gelas kopi ya ada kopinya saya minum sebentar ya subhanallah ini kopi perhatikan perhatikan baik-baik ini kopi gelas kopi saya kasih gambaran supaya paham ampas kopi ini ketika misalnya saya mau minum ampas kopi ini ya ini gelas ini ada ampas kopi kotoran kopi lah gitu kemudian saya mau minum air putih mau minum air mineral kira-kira air mineral ini saya tuang di gelas kotor bekas ampas kopi atau gelas yang bersih tentunya gelas yang bersih gak mungkin saya tuang atau kamu mau minum misalnya ada tamu saya tuangkan di gelas yang bekas ampas kopi bekas kopi gak mungkin kotor begitu demikian juga ini gambaran pemahamannya supaya segeri bilafham supaya lebih paham lagi ketika tubuh kita ini yang banyak dosa jasad kita ini yang banyak dusta banyak bohong banyak maksyat banyak dosa demikian juga hati kita ruh kita lalu dimasukkan ruh suci atau sukma suci wali Allah subhanahu wa ta'ala ketubuh yang kotor itu itu mustahil terjadi itu mustahil terjadi masuk ruh ruh seseorang atau sukma seseorang ruh ini pembahasan misalnya sukma kalau ruh beda lagi nanti ketika sukma seseorang ini masih terikat dengan ruh dia seperti sukma ini seperti sinarnya matahari sedangkan matahari ini adalah ruh seperti penjelasan Sayyidah Ibn Abbas ruhnya orang zoleh sukma nya orang zoleh mereka ini mendapatkan nikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala meskipun mereka ini lahu magamu tasrib memiliki magamu tasrib artinya karamah tasrib ulama al-sunnah al-jama'ah memiliki keyakinan bahwa para wali baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal mereka ada yang Allah berikan magamu tasrib memiliki apa namanya kelebihan apa namanya magam kedudukan tasrib pengolahan aktivitas kekuatan kekuasaan setelah meninggalnya ini masih memiliki karamah seperti itu doa doa seperti itu doa doa yang Allah kabulkan meskipun sudah meninggal dunia karena mereka pada hakikatnya tidak meninggal mereka hidup bahkan bahkan mereka makan diberi rezeki Allah subhanahu wa ta'ala yurza kun pakai fiilmu dore disitu di ayat itu pakai fiilmu dore senantiasa mereka ini diberi rezeki makan jadi mereka dalam kubur yang makan orang-orang yang mati salih para wali Allah para syuhada para ambiya salihin awliya ketika runyah orang-orang salih dalam keadaan ni'mat dalam keadaan fi magamil dalam kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lalu ngapain kamu panggil langsung ngikut sukmanya masuk ke tubuhnya orang banyak dosa mau ngapain sunan kali jaga yang lagi enak-enak wahhabib salih tanggul yang lagi nikmat di dalam surga kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala di barzah misalnya kemudian mau keluar masuk ke tubuh orang yang penuh dosa enggak logis begitu enggak logis begitu terus yang masuk apa ya sudah pasti itu manipulasi dari bangsa jin atau juga korin syetan yang sudah lama ada pada alam bawah sadar si mediator tersebut gitu ada seorang yang misalnya dia itu terlalu mengagumkan seorang wali misalnya habib soleh tanggul misalnya lalu mengagumkan habib soleh tanggul tawasul dengan habib soleh tanggul enggak ada masalah sebenarnya kemudian masuk ke alam bawah sadarnya lalu dia melakukan satu ritual satu mediumisasi menghadirkan ruhnya orang soleh atau dia katakan sukmanya orang soleh ke dalam tubuhnya maka bisa dipastikan bisa dipastikan bisa dikatakan bahwa yang berbicara itu adalah korin syaitan yang sudah lama ada dalam alam bawah sadarnya yang disitu dia sudah berkarakter sudah berkarakter menjadi satu korin ini dari bangsa syaitan ini enggak bisa dengan ruhnya makanya seringkali saya katakan ada makhluk Allah dalam jiwa manusia dalam tubuh manusia yang tidak bisa dikeluarkan dengan ruhnya hanya bisa dikeluarkan dengan ilmu dan mujahadah itu seringkali saya katakan mulai tahun 2012 2012 sampai saat ini jadi korin enggak bisa dikeluarkan kalau Allah sudah ikatkan setan sebagai korin pada manusia itu siapa yang bisa melepas yang bisa melepas adalah dianya sendiri ketika dia melakukan hal yang berkebalikannya misalnya dia ini berpaling dari mengingat Allah SWT maka kesemuhannya untuk melepas itu semua dia harus ingat kepada Allah SWT ada makhluk yang tidak bisa dikeluarkan dari tubuh kita ini dengan ruhnya tetapi hanya bisa dikeluarkan dengan ilmu dan mujahadah intinya disitu makanya sekali lagi yang perlu dipahami tentang bab korin bahwa setiap manusia sejak lahir itu memiliki dua korin satu korin dari bangsa malaikat satu korin dari bangsa syaitan malaikat untuk membisikkan kebaikan korin dari bangsa jini untuk membisikkan kejahatan dan korin-korin ini tidak bisa dikeluarkan dari tubuh manusia karena mereka tidak menjadi saksi di hari kiamat berbeda dengan jin-jin biasa pada umumnya jin korin ini sangat berbeda sekali memang Allah masakan seperti itu malaikat dari Allah korin-jin dari iblis meskipun semuanya adalah dari Allah SWT Allah menciptakan segala sesuatu baik dan buruk itu ciptaan Allah SWT kemudian poin kedua bahwa korin jin ataupun korin syaitan ini bukan cuma satu tetapi banyak sekali dari satu manusia saja dari satu manusia saja satu insan saja itu banyak korin-korin yang ada pada dia dalilnya barang siapa yang dia berpanding dari Allah SWT mengingat kepada Allah SWT maka aku ikatkan baginya satu syaitan yang menjadi korin dia akan menghiasi perbuatan buruk seolah-olah itu perbuatan baik dia menghayalkan dalam petunjuk padahal dalam kebatilan itu tugasnya syaitan-syaitan yang menjadi korin buat manusia jadi ada jin-jin yang menjadi korin ada jin-jin yang memang sudah ada di sekitar kita ini berbeda sekali ataupun jin sihir santet yang masuk ke tubuh kita ini juga berbeda sekali kemudian dalilnya juga ayat ini ayat yang tadi yang saya baca dan 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 kami ikatkan bagi mereka ini menurut yang lain kami ikatkan setan-setan buat mereka jadi setan korin ini poin yang kedua adalah setan dari bangsa korin pada satu manusia manusia itu bukan cuma satu tetapi juga banyak korin-korin dari bangsa setan yang melekat di tubuh kita ini berbahaya sekali peran ini berbahaya sekali hati-hati kemudian juga tidak benar ketika ada orang menarik sukma apalagi sukma ke tubuh mediator mediator ini berarti kan dia kedudukannya rendah mental pesikisnya ini rendah mediator ini kenapa bisa dimasukkan mediator jangan bangga ketika ada orang menjadi mediator artinya apa orang yang bisa menjadi mediator saya katakan disini orang yang bisa menjadi mediator adalah orang yang dia ini spiritualnya lemah mentalnya juga lemah mentalnya juga lemah ya mentalnya juga lemah ketika orang ini mentalnya kuat pesikisnya kuat ibadahnya kuat maka gak bisa dimasukkan jin ke alam ronsadarnya gak bisa tetapi ketika ada orang yang mengaku dia itu kiai gus ustad lalu dia memasukkan jin ke dalam tubuhnya berarti ini ada portal yang kebuka di alam bawah sadarnya artinya pesikisnya lemah mentalnya lemah dia gampang kena sihir dia gampang kerasan dia gampang dihipnotis dia gampang ditipu kalau gak percaya coba saja kamu cari orang-orang kesurupan yang pernah kesurupannya dan belum lewat 3 bulan maka dia bisa dijadikan mediator orang-orang yang pernah kesurupan artinya dia jebol begitu loh pembentengannya ketika ada orang bangga menjadi mediator berarti dia ini bangga dengan satu kemunduran mental pesikis dan spiritualnya ini kan lucu gitu ya makanya saya tertawa sedali dulu ada pernah praktisi Ruki Aswajah yang membuat syarat bahwa mediator ini harus orang yang hafidh Quran 30 juz dia fakih ahli inmu ahli fikih ini saya mau ketawa sekalian saja Habib Umar bin Hafidh Habib Lufi dijadikan mediator kalau persaratannya seperti itu ini ngacok jadi mediator ini orang yang lemah secara spiritual agamanya secara mentalnya juga mudah ditembus misalnya saya mau dijadikan mediator ya gak bisa gitu loh gak bisa tembus-tembus gak bisa masuk-masuk jin ke dalam alam bawah sadar saya mau kamu usahakan seperti apa misalnya kan begitu misalnya kalau ada jin yang masuk ke tubuh saya saya kesurupan lalu siapa yang merugia saya semua bacaan saya hafal misalnya kan begitu bisa saya bantah kan begitu karena dia menyesuaikan dengan pola pikir si pasien itu jinnya nanti dan yang masuk ke tubuh saya bukan jin epret jin yang rakyat jelata bukan jin yang pecerepet bisa jin yang lebih tinggi ilmunya dan lain sebagainya kan begitu bukan saya membangkakan diri ini gambaran dan apa faktanya realitanya ilmiahnya seperti itu jangan jangan bangga kemudian ketika dimasukkan sukma seseorang ini secara apa pembahasan ilmu tasawufnya ini musahil ilmu ruhnya ini musahil sukma dan ruh ini kan selalu apa namanya mengiringi kemana-mana kan begitu ketika sukmanya diambil oleh seseorang dan dimasukkan ke raga seseorang yang mediator yang ibarat tingkatnya lebih rendah dari si wali itu ini ibarat kamu meletakkan air meletakkan air di bekas kopi yang ada ambasnya lalu kamu mau meletakkan air ini kemudian kamu minum kamu mau minum air ini dimasukkan ke dalam gelas yang sudah kotor ini gak logis kamu ini gendeng gak mungkin enggak bisa kotor gak maulah tempat yang kotor dimasukkan yang sucikan begitu al-habib umar bin idrus al-habsi mengatakan ketika mengomentar hadis malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang disitu ada anjing dan gambar patuh beliau mengatakan disitu baitun disitu adalah kalbun disitu adalah apa namanya nafas hawa nafsu kita sedangkan gambar atau patung disitu adalah dunia dan malaikat disitu adalah al-asral al-ma'arif al-nafahad al-anwar malaikat disini gambarkan dengan cahaya Allah rahasia rahasia Allah ma'arifa ma'arifa Allah pertolongan-pertolongan anugerah anugerah Allah artinya pertolongan rahasia ma'arifatullah tidak akan masuk ke hati orang yang disitu ada duniawinya ada nafsunya dan ada keduniawiannya gitu loh yang disembah-sembah ketika di jiwa seorang itu kotor maka jiwa yang suci sukma yang suci tidak mungkin masuk ke jiwa yang kotor lagi pula kalau seandainya ya bisa ini sukma-sukma ini sedang dalam kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala ngapain mereka turun hanya untuk masuk disitu kemudian diwanjarai dinasehati lalu apa yang masuk itu itu korin syetan yang berperan yang sudah mengahami dan beradaptasi dengan pola pikir si mediator tersebut akhirnya nanti keluar begitu makanya bahasa aratnya pocar khacir apa yang dia paham saja bahasa aratnya apa yang dia hafal saja bahasa aratnya menyesuaikan dengan pola pikir dia sendiri begitu artinya apa itu dia dikuasai dengan korin setan dalam jiwanya bukan sukma bukan sukma bukan sukma kalaupun korinnya ini lebih berbahaya lagi ini lebih berbahaya lagi terus apakah kiai dengan ini mengatakan bahwa wali Allah ini gak bisa ruhnya ini gak bisa kemana-mana ini pembahasan magha mutasrib pembahasan wilayah kekuasaan para wali kekuasaan kekuasaan para wali karomah-karomah para wali setelah meninggalnya ini pembahasannya beda lagi jauh pembahasannya bukan itu jauh sekali bisa para wali ini bisa dihadirkan dengan kita berdoa kepada Allah dengan ada ikatan yang kuat dengan orang-orang dengan para wali tersebut itu namanya istighbar itu namanya istighbar ada juga tawassul ini istighbar dan tawassul berbeda berbeda istighbar sudah ada pasti tawassulnya tetapi tawassul belum tentu ada istighbar apa itu tawassul apa istighbar kita akan bahas pada kesempatan yang lainnya yang lebih terperinci lagi lebih detail lagi sekali lagi berhati-hati sekali saya nasihatkan bagi semua supernatural dan alihikmah berhati-hati ketika melakukan mediumisasi bukan saya melarang mediumisasi ada persaratan ketat ada prosedur ketat di dalam mediumisasi dan juga persaratan ketat pada mediatornya pada seorang yang menjadi mediator hati-hati makanya di KBRA itu ya tentang mediumisasi itu ada hukumnya ada tiga disini mediumisasi diperbolehkan jika dalam kondisi darurat saja semisal dalam beberapa kasus berat seperti pasien tiba-tiba merasakan serangan jin atau siri yang sangat menyakitkan di bagian dadanya atau jantungnya jika tidak segera tertangani maka pasien akan meninggal dunia kondisi semacam ini perlu penanganan cepat dan praktis salah satunya dengan mediumisasi nanti saya tampilkan video-videonya kedua tidak diperbolehkan jika kondisi biasa saja bukan darurat sedikit-sedikit ini ada langsung di mediumisasi tidak boleh seperti itu karena madorotnya akan lebih besar bagi mediator maupun pasien sebagaimana poin-poin yang sudah dijelaskan di awal yang ketiga tidak dihancurkan bagi pengulai yang belum pernah melakukan praktek mediumisasi tanpa pengawasan senior yang sudah ahli di bidang ini jadi itulah pandangan mediumisasi pada keluarga besar Ruki Aswaja pada Al-Fakir yang kami terapkan prinsip ini di KBRA keluarga besar Ruki Aswaja yang mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya singkat mudah-mudahan pembahasan ini lebih memberikan pencerahan buat Al-Fakir sendiri dan juga umumnya untuk semua yang menyimuk dan semua praktisi Ruki Ahl Sunnah Al-Jabah dan nanti kita akan bahas pada part keduanya tentang masalah sukma apa ragas sukma bagaimana pendapat-pendapat para ulama apa sih ragas sukma itu dalam istilah ilmu Islam dalam istilah syariah ahli irfan dan lain sebagainya kita akan bahas itu secara terinci mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang sesuai yang menjadi murad Allah dan murad Rasul dan kita akan bahas tentang yang lain-lainnya nanti insyaAllah baik demikian yang bisa saya Al-Fakir sampaikan kurang lebihnya saya memaaf wasikum warnafsa wabillahi taufiq wal hidayah waridawal ilayah ilalika walafaminkum summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh